yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio memutuskan satu menyatakan terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio dengan pidana penjara terdakwa merupakan eksekutor yang mengibatkan hilangnya nyawa korban Noprianza Yosua Huta Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat hal-hal yang meringankan terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kejahatan ini terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimampakan oleh keluarga korban berdasarkan urayan tersebut diatas kami jaksa penuntung umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selaptan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio memutuskan satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Fubiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang tolong hargai persidangannya silahkan lanjutkan menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetakan Tengadinal Negeri Jambi dari nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pera Marita Simhajuntak berdasarkan surat penetakan pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arief Rahmat Ariefen kepada para pengunjung mohon untuk tetap tenang dilanjutkan saudara-saudara jasa penandatamu izin melanjutkan majelis berdasarkan surat penetakan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arief Rahmat Baikuni Wibowo Agus Nurpatria Hendra Kurniawan Irfan Widianto barang bukti saudara penuntut umum tolong kita sedang dinyatakan diskors petugas keamanan mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung Tolong dikeluarkan kepada para pengunjung apabila tidak bisa tenang maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda terima kasih telah menonton Tolong dikeluarkan pada para mereka yang tidak bisa tenang Baik silahkan dilanjutkan sidang skor kami cabut sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untukmu Terima kasih Majelis Untuk daftar barang bukti selanjutnya kami mohon kepada Majelis untuk dianggap dibacakan Sampai lanjut ke pun keempat menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian seru tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Rabu 18 Januari 2023 dan berhenti dianggap yaksan Brook finansi